Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Indonesia kembali kedatangan vaksin AstraZeneca sebanyak 594.200 dosis yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jumat 6 Agustus 2021 siang ini. Jurubicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Termizi mengatakan ini merupakan bagian kedua dari perjanjian bilateral AstraZeneca dengan pemerintah Indonesia setelah pengiriman pertama 1.041.400 dosis vaksin pada Juli lalu. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-35 ini, Indonesia sudah mendatangkan 180.072.080 dosis vaksin. Sebanyak 144.700.280 masih berupa bulg atau bahan baku, dan 35.371.800 vaksin jadi. Dari jumlah vaksin bahan baku kemudian diolah menjadi vaksin jadi berjumlah 117.300.000. Total estimasi vaksin jadi sebanyak 152.671.800 yang terdiri dari Sinovac 144.700.280 atau sebanyak 3 juta diantaranya vaksin jadi, AstraZeneca 16.121.640 vaksin jadi, Sinovac 8.250.000 vaksin jadi, dan Moderna sebanyak 8.160.000 vaksin jadi. Nah, dia menyebut 90,8 juta vaksin yang telah terdistribusi dan ada 3 juta yang akan dikirimkan pada pekan ini, serta 6,9 juta stok yang juga dipersiapkan untuk dikirim. Nah, dia menegaskan, pada Agustus akan ada stok vaksin tersedia sebanyak 82,3 juta dosis. Dia meminta masyarakat untuk tidak ragu divaksin sesuai dengan jadwal ketersediaan vaksin di daerahnya masih masuk. Sejauh ini dari target sasaran vaksinasi 208.265.720 orang hingga Kamis 5 Agustus 2021, Pukul 18 waktu Indonesia Barat, total vaksinasi dosis pertama mencapai 48.858.419 atau 20,46 persen, dan total vaksinasi dosis kedua baru 22.283.984 atau 10,7 persen. Terima kasih telah menonton!